Pertemuan kali ini masih membahas tentang teman kita Sobat Gurun yang unyu-unyu dengan komentarnya ini yang masih membingungkan membuat pernyataan-pernyataan yang saya melihatnya kurang dasar pertimbangannya dan kurang dasar pengetahuannya sehingga terlalu cepat mengambil keputusan dan menyalah-nyalahkan apa yang dilaksanakan oleh para spiritualis pelestari tradisi spiritual nusantara ini sampai sekarang di mana para spiritualis itu yang saya hormati itu masih ada yang berani untuk tidak beragama mayoritas dan berani mengambil resiko terhadap pengusilan masyarakat demi idealismenya untuk tetap melestarikan ajaran leluhur nusantara banyak teman-teman di Sumatera beragama parmalim yang masih melaksanakan adat dan tradisi dan kemudian ada teman di Sulawesi yang beragama kaharingan yang juga masih melaksanakan adat dan tradisi leluhurnya yang beragama marapu di Sumba yang melaksanakan adat dan tradisi dari leluhur marapu bahkan adat dan tradisi itu merupakan tradisi megalitik tradisi pada zaman batu ini luar biasa penghormatan saya terhadap teman-teman yang masih melestarikan juga ada teman-teman di Bali yang masih melestarikan agama tirte yang walaupun pada tahun 1950 oleh Bung Karno dinamakan dengan agama Hindu walaupun berbeda dengan agama Hindu di India baik dalam tata cara maupun aspek ketuhanannya ada beberapa kesamaan tetapi lebih banyak perbedaannya dengan agama Hindu yang ada di India juga teman-teman beragama Hindu Jawa jadi Hindu di Nusantara itu tidak identik dengan India Hindu di Nusantara juga tidak identik hanya dengan Bali tidak ada balinisasi Hindu Jawa ya tetap dengan jawanisasinya untuk pelaksanaan tata cara ritual dan persembayangan bagi orang-orang di Jawa dan juga masih ada para penghayat kepercayaan di Jawa seperti agama parmalim itu sendiri sebenarnya ya itu adalah adat dan tradisi di Sulawesi dan ketika dulunya itu dimasukkan agama Hindu lalu kemudian merasa tidak cocok karena berbeda tata cara ritual sembayangnya dan merasa justru malah tertekan dengan adanya apa itu pemaksaan itu justru malah agama agama keharingan maksud saya agama keharingan yang di Sulawesi itu terus kemudian berusaha malah masuk ke MLKI majelis luhur kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasiswa jadi menjadi penghayat kepercayaan di penghayat kepercayaan ini juga saya masih menghormati teman-teman yang ada di Sunda dengan kepercayaan Sunda Wiwitan yang dipegang teguh untuk melaksanakan tradisi buhun di Sunda ini dan saya sendiri juga melestarikan penghayat kepercayaan juga di Budho Jawi Wisnu Budho Jawi Wisnu juga terdaftar di MLKI majelis luhur kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasiswa dan saya bahkan menjadi ketua MLKI ketua tiga MLKI di Surabaya ini begitu dari semua yang saya jabarkan ini memang sobat gurun teman kita ini tidak menyukai adanya pelestarian tradisi ini bagi sobat gurun itu yang disukai adalah pelestarian kebudayaan Arab yang dipaksakan untuk meniadakan berbagai macam pelestarian-pelestarian tradisi di Nusantara ini ketika di video-video saya saya jabarkan tentang penghormatan terhadap leluhur terus bagaimana melestarikan adat dan tradisi terhadap leluhur itu kan tujuannya kepada kita kepada para spiritualis tradisional kepada orang-orang yang memang mencintai adat dan tradisi ini di channel ini ya bukan orang-orang beragama mayoritas nah tapi ya itu dipaksakan oleh sobat gurun itu untuk menyatakan bahwa ya kita menghormati nenek moyang tetapi tidak harus melestarikan ajaran tradisional nenek moyang ya memang tidak harus melaksanakan tidak ada keharusan bagi teman-teman di sini tidak ada keharusan di sini ini kan hanya menampung orang-orang yang masih ingin melestarikan adat dan tradisi leluhurnya masing-masing dan saya tidak memaksakan tidak mengharuskan begitu saya hanya menjabarkan bahwa adat dan tradisi leluhur agama leluhur agama Jawa agama Sundawiwitan agama Marapu agama Parmalim agama Karingan agama Tirta itu masih ada masih dipegang dan masih dilaksanakan masih ada umatnya dan kita berkumpul di sini untuk saling memperkuat dan kalau saya lihat dari awal sampai sekarang terkumpul 102 ribu subscriber ya berarti masih banyak yang suka baru berapa minggu yang lalu itu belum sampai 100 ribu subscriber kemudian seminggu mencapai 100 ribu subscriber dan sekarang baru dua minggu itu sudah ada dua ribu orang subscriber dua ribu orang penghayat kepercayaan itu luar biasa banyak dalam dua minggu seminggu ada seribu orang dan ini bahkan saya lihat juga bukan seminggu ya tambahan seribu orang itu sekitar 2-3 harian gitu lah tambahan seribu orang itu ini masih berlangsung karena sekarang baru seminggu tapi sudah tambah dua ribu ini kan berarti sekitar tiga harian tambahan seribu orang itu tadi kembali kepada poin yang saya jabarkan disini intinya merangkul para subscriber yang merupakan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah di Indonesia ini dan orang-orang yang menghormati para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah di Indonesia jadi sama sekali saya tidak mengajak orang-orang yang fanatik terhadap agamanya agama mayoritas terutama begitu agama-agama yang berasal dari Arab dari Eropa dari India itu saya tidak mengajak begitu saya mengajaknya disini ya teman-teman yang setia terhadap agama leluhur itu tadi jadi ketika dibilang oleh sobat gurun tadi tidak harus silahkan tidak harus itu kan anda dan mungkin teman-teman anda sepakat dengan ketidakarusan tadi begitu itu wajar karena memang anda mungkin sejak lahir sudah terdogma oleh agama agama yang dari Arab begitu atau agama yang dari Eropa untuk teman-teman yang lain mungkin agama dari India juga untuk teman-teman yang lain silahkan saya tidak menyalahkan ya kita berbineka saja begitu jadi kebinekaan itulah maka dengan dengan dasar kebinekaan itulah maka saya juga tidak mengurusi saya tidak mencampuri channel-channel Youtube yang memuat ajaran-ajaran islami misalkan saya tidak pernah ngelurup ke situ yang memuat ajaran-ajaran kristiani misalkan saya persilahkan tidak ada masalah yang memuat ajaran-ajaran hari Krishna untuk Hindu di India misalkan begitu ya silahkan teman-teman yang masih melestarikan ajaran agama China untuk Kongwuju begitu silahkan berada di sini di Indonesia ini bebas semuanya otomatis juga mari kita terutama justru yang memiliki ajaran leluhur Nusantara dan masih menjalankannya ya mohon kita juga dibebaskan jadi tidak suka juga tidak masalah suka pun jangan juga dipaksa-paksa diolok-olok begitu intinya ya semuanya saling mengisi dengan kebinekaan itu tadi tujuannya sama tetap satu kepada Tuhan begitu ya tinggal jalannya memang berbeda-beda ada yang senang berjalan lewat Arab ada yang senang berjalan lewat Eropa ada yang senang berjalan lewat India ada yang senang berjalan lewat China dan ada yang senang juga para subscriber di Abiasan Nusantara Majapahit ini yang senang dekat dengan jalan yang melewati jalur di Nusantara ini ya monggo kita saling mengisi saja demikian penjelasan saya semoga bisa bermanfaat bagi anda semuanya dan semoga tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas Nusantara semoga damai selalu rahayu mulia ning jagad selamat 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 Terima kasih.